Intro Belum ditahannya, pejabat esolan 3 di Pemko Tanjung Pinang berinisial BSK diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi pertambangan boksit ilegal sebesar 32 miliar rupiah dan izin usaha pertambangan tahun 2018-2019 menjadi buah bibir masyarakat. BSK Oknum mantan lurah tersebut terkesan kebal hukum. Selain itu, dia membuktikan ke publik mangkir dari hasil penyidikan kejaksaan tinggi Kepulauan Riau di Jalan Secarang. Kasus pertambangan boksit ilegal di Pulau Bintan yang merusak alam dan lingkungan ini memang luar biasa terjadi. Bongkahan-bongkahan paskat tambang meninggalkan kehancuran bumi segantang ladah di obrak abrik. Tragisnya, setelah mereka melakukan pertambangan ilegal, setoran pajak, dana reklamasi, dan dana rebusasi yang harusnya disetorkan kekas negara dibegal mereka bersama-sama untuk memperkaya diri dan kelompok. Asbisus kejati Kepulauan Riau yang baru dilantik langsung menjebloskan 10 tersangka tanpa pandang bulu. Dia tidak mau tahu siapa di belakang para tersangka tersebut, bila perlu, akan dilakukan pemanggilan paksa 2 tersangka lainnya. Penyidik Jaksaan Pembangunan Riau Penyidik melihat bahwa telah ada dua alat bukti yang cukup. Kemudian, pasal yang disangkakan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, yaitu Undang-Undang Tidak Bindana Korupsi, pasal 2. Jadi, ancamannya lebih dari 5 tahun, merupakan syarat objektif penahanan. Kemudian, juga menulis syarat subyektif, ada kekhawatiran mengulangi perbuatan, melarikan diri, dan menghilangkan barak bukti. Berkuatnya, kasus tambang ilegal di Pulau Bintan, pasca tim Kementerian KLHK Republik Indonesia menyegel 18 perusahaan ilegal tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau langsung mengambil alih proses hukum. Dengan ditahannya tersangka di antaranya dua mantan pejabat Kepri, Amjon dan Asma Tovik. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri menjadikan kasus ini atensi dalam penegakan hukum. Pasalnya, meskipun langit runtuh, hukum harus tetap ditegahkan. Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Terima kasih.